Intro Bupati Tanggamus Dewi Handajani menghadiri launcing Pekon Sadar Kerukunan dan Silaturahmi Tokoh Lintas Agama di Pekon Kalirejo Kecamatan Wonosobo selasa tanggal 30 Agustus tahun 2022 Pada acara tersebut dilakukan deklarasi kerukunan antarumat beragama dan launcing Pekon Kalirejo sebagai pilot projek Desa Sadar Kerukunan di Kabupaten Tanggamus Turut hadir Wakil Bupati Tanggamus Am Syafi, Ketua DPRD Heri Agus Setiawan, Jajaran Forkopimda Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Asisten 2 Sukisno Kepala Dinas Kominfo Edinarimo serta para tokoh lintas agama dan berbagai elemen masyarakat lainnya Bupati Tanggamus Dewi Handajani dalam sambutannya mengatakan kita adalah bangsa yang berbineka tunggal ika berbeda-beda tetapi tetap satu juga dan ini secara nyata kita lihat ada di Pekon Kalirejo Kecamatan Wonosobo kata Dewi Handajani di Kalirejo ini, lanjutnya, ada tujuh rumah ibadah dan beberapa rumah ibadah berada pada lokasi yang sangat berdekatan semuanya berjalan harmonis dan berdampingan karenanya, atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Kabupaten Tanggamus Dewi mengapresiasi kegiatan tersebut dan Alhamdulillah kita semua dapat hadir bersama-sama dalam upaya menciptakan kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Tanggamus Jika kerukunan sudah terjalin dengan baik, maka akan tercipta situasi yang aman, nyaman dan damai, ungkapnya Ia juga berharap kerukunan di Pekon Kalirejo menjadi percontohan bagi Pekon-Pekon lainnya di Kabupaten Tanggamus Kegiatan launcing desa kerukunan ini merupakan program yang digawangi oleh FKUB Program ini juga telah dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia sampai di tingkat desa Diharapkan dapat menjadi contoh teladan bagi desa Pekon lainnya untuk menjadi desa kerukunan dan wadah konsolidasi untuk berkomunikasi agar masyarakat dapat berkumpul, berdiskusi dan memperratali silaturahmi Kabupaten Tanggamus memiliki kemajemukan masyarakat yang kompleks antara suku, agama, ras, golongan dan bahasa Kondisi tersebut berpotensi adanya gesekan di masyarakat, oleh karena itu perlu adanya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan para tokoh agama Tokoh masyarakat dan tokoh pemuda guna memelihara kerukunan antarumat beragama demi menjaga suasana yang tetap kondusif, kata Dewi Handajani Untuk itu kegiatan silaturahmi ini merupakan sebuah wadah yang bertujuan untuk bagaimana kita bisa mengolah, meramu, menyatukan kemajemukan, pungkasnya Zulianto dari Tanggamus tim redaksi televisi Sergap Buser mengabarkan Terima kasih 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 Terima kasih